Pertugas Rescue Damgar Kota Bogor tampak berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang lebih dari 2 meter di sebuah kandang milik warga di kampung Kedung Bada Kecepatan Tanah Sarial Kota Bogor, Rabu Dinihari. Pertugas pun sempat kesulitan saat menangkap ular berbobot 3 kilogram ini karena tengah membeli tubuh ayam peliharaan hingga mati. Sebelumnya keberadaan hewan melata ini diketahui oleh warga saat tengah santap sahur. Beberapa ayam tiba-tiba langsung bersuara keras saat kedatangan ular ini hingga membuat warga berdatangan. Diduga ular sanca ini naik dari arah sungai Cipakan Cilan dekat pemukiman dan masuk ke kandang ayam karena kelaparan. Baru ngadepin piring lah mau makan sahur gitu kan, terus ada suara keok-keokan gitu kan. Jadi kan spontan langsung buka pintu, kesini buka, terus dicari lah gitu berdua sama istri. Terus setelah dilihat apa Pak? Pake lampu kan, salah sehingga bingung kan. Nah ininya kan tadi kan nutupkan, ini kan nutupkan. Sudah nutupkan, langsung kan dibuka. Dibuka kan, dicariin kan di center ini kan masih nutup. Kelihatan. Apa? Ya keliatannya tuh ya ularnya, terus ayamnya kan masih dililit gitu. Bulilit. Iya. Itu ayamnya langsung mati Pak? Terus dililit. Iya, bakal sempat dililit itu udah mati. Jadi belum sempat dimakan sama ayam sama ularnya. Iya gitu. Memang sering apa gimana Pak? Kalau saya, ya selama saya disini tinggal disini 23 tahun lah. Baru kejadian. Baru kejadian. Kira naik dari arah sungai atau gimana Pak? Kira dari kemungkinan begitu. Ini sungai apa Pak? Namanya Pakancilan. Oh Pakancilan. Pakancilan. Sungai Pakancilan. Kita menerima laporan dari warga jam 3.30 setengah 4.00 pas sahur ya. Di daerah gedung Badak, Tanah Sareal. Ada laporan ular masuk kandang ayam. Kita langsung menuju ke PKP dan ularnya masih ada di dalam kandangnya. Dan belum sempat untuk makan ularnya itu. Diri dan berat berapa kan? Untuk panjangnya 2.5 meter. Bobotnya itu 3 kiloan. Untuk ularnya kita ke Marco Sukasari di pusat. Nanti biar pusat yang mengurus atau dikasih ke tempat rescue lainnya. Usai dilakukan penanganan, petugas pun lalu membawa ular tersebut ke kantor Damkar untuk direhabilitasi. Rencananya petugas pun akan melepasliarkan kembali hewan ini ke habitatnya. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton.